Intro Halo selamat datang di channel youtube Romy Roin Dan kali saya akan membuat vlog di Jebatan Palai Gantung Topannya di Desa Sugongti, Dukoh, Kampung Baru, Kecamatan Wari, Kabupaten Kendal Dan saya tidak sendiri, ada yang menemani saya Namanya siapa? Malika Namanya? Reva Reva? Reva yang di sinetron anak jalan ini tuh? Bukan Yang pacarnya Boy Bukan Bukan Coba lihat dulu Oh Ini Enggak ujung timur sana Tuh Sama dua bocil-boccil Yuk Yuk Ayuh Yuk Drum Padri Hmm Ujung dan viewnya sangat bagus sekali kita berada di tengah-tengah dari talang gantung ini talang gantung ini sendiri sepanjang 52 meter membentang dari ujung timur hingga ke ujung barat sana dan talang gantung ini sendiri dibangun pada era penjajahan Belanda ya mungkin sudah berusia sekitar ratusan tahun dan pemandangannya sungguh bagus sekali ini halo dong dan sebenarnya pembangunan talang gantung ini ini fungsinya yakni sebagai irigasi persawahan tepatnya dari sawah bagian sini juga bagian sana dan tidak hanya itu juga talang gantung ini sendiri juga mempunyai fungsi sebagai jalur penghubung antara dua desa antara desa sidomukti dukuh kapu baru dengan desa manggung sari dan saya akan melanjutkan perjalanan lagi hingga ke ujung sana seperti apa tonton terus ya dan lanjut akan berjalan sampai ujung timur sana yuk kita jalan lagi yuk ini bawahnya ini bawahnya jadi harus melintasi setapak demi setapak wow wow harus ekstra hati-hati hati-hati ya ya itu telang gantungnya dan di ujung timur ini dikelilingi oleh hamparan tanaman padi milik warga dari desa sidomukti dan juga dari desa manggung sari dimana telang gantung ini sendiri memiliki fungsi yang ini sebagai irigasi untuk persawahan wow wuuuuh cukup banget disini pemandangannya juga bagus sekali dari talang gantung sebuah bangunan jembatan gantung yang berada di desa sidomukti duko kampung baru kecamatan melayari kabupaten kendal talang gantung ini sendiri dibangun pada era penjejaan Belanda dan memiliki panjang 52 meter fungsi dari talang gantung ini sendiri yakni sebagai pengadaian sawah dan juga sekaligus jalur perhubung antara dua desa yakni desa sidomukti dengan desa manggung sari konon dibalik keesotisan dan juga keindahannya terdapat cerita-cerita mistis yang beredar pada malam hari terkadang ada sosok-sosok penampakan yang terlihat di jembatan tersebut panjang gantung ini sendiri sudah berusia sekitar puluhan tahun bahkan mungkin bisa mencapai ratusan tahun namun bangunannya masih tetap kokoh hingga saat ini bagaimana warunkannya di sini? bagus bagus dan asli suka gak? suka banget dan sejuk Terima kasih telah menonton vlog Dari saya dan juga Dua bunga desa ini Say goodbye dulu Goodbye Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Karena subscribe dari Anda Sangat membantu dan mendukung Sekali bagi kemajuan channel saya Sampai jumpa Bye jumpa